Pemirsa sering dijumpai sebagai pemanis rujak maupun bumbu penyedap masakan. Siapa sangka gula merah juga kaya akan manfaat, seperti mencegah gula darah rendah hingga menjaga kesehatan tulang. Melihat bagaimana proses pembuatan gula merah yang masih eksis hingga saat ini di Desa Kepel, Kecematan Wuluhan. Berikut liputannya untuk Anda. Dan informasi ini juga menjadi penutup jubah kita. Drum News FTV Jumber hari ini. Terima kasih atas keberseman Anda. Saya Genggudia pamit undur diri. Sampai jumpa. Berada di Dusun Ampel, Desa Kepel, Kecematan Wuluhan, Kabupaten Jumber, inilah rumah produksi gula merah sari madu cattawon. Gula merah yang sering kita jumpai sebagai pemanis rujak atau bumbu penyedap masakan ini ternyata kaya akan manfaat bagi kesehatan, seperti mencegah gula darah rendah, mencegah kelelahan, serta menjaga kesehatan tulang. Dengan mencampurkan gula pasir dan juga gula tebu, lalu dimasak di atas tungku dengan nyala api sedang, dapat menghasilkan gula merah berkualitas baik, manis dan juga enak. Membutuhkan waktu cukup panjang atau sekitar 1,5 jam untuk memproduksi gula merah. Setelah adonan gula merah kental, proses selanjutnya dituangkan ke dalam cetakan dari kayu yang disebut congklak dan ditunggu hingga mengeras. Setelah berbentuk padat, gula merah pur langsung dibungkus menggunakan kemasan plastik dan bisa langsung dipasarkan. Dengan dibantu 16 karyawannya, dalam sehari rumah produksi milik Agus ini mampu menghasilkan 200 gula merah atau tergantung pesanan dari konsumen. Prosesnya itu cepat, tapi kan setelah hari kan harus berkali-kali. Setelah hari kan harus mendapatkan peraturan. Jadi, setiap proses, satu proses, dua minta. Setiap prosesnya sekitar 1 jam setengah. Untuk bahan membuat gula merah ini, bahannya apa saja, Pak? Dari gula putih, gula apa? Gula tepung. Gula merah tepung. Memulai usaha sejak tahun 2013, rumah produksi gula merah ini bisa membuka lapangan kerja bagi tetangga sekitarnya. Dengan membandrol harga Rp12.000 per kilogram, Agus dapat meraup omset Rp1.000.000 per hari. Dwi Julia, News FTV Jomber, melaporkan.